Selamat datang di channel Hal Random Halo internet, perkenalkan Alat ini bernama Audio Video Receiver Biasa disingkat menjadi AV Receiver atau AVR AVR merupakan prosesor suara digital Yang mampu memproses format Dolby, DTS, THX Maupun PCM Untuk menghasilkan suara surround Berkonfigurasi mulai dari 5.1 Hingga keluaran terbaru yang mencapai 10.1 Selain digital prosesor AVR juga sudah memiliki power amplifier Crossover dan equalizer Semua terintegrasi dalam satu unit AVR biasa digunakan oleh kalangan home theater antusias Atau kalangan yang ingin membangun bioskop pribadi Agar bisa mendapatkan suara setara bioskop Pertanyaannya Bisakah AVR digunakan di PC? Dan Bisakah menghasilkan suara surround 5.1 yang beneran? Bukan suara surround efek Yang seperti eco-eco gitu Yang biasa ditemukan di komposoni atau Iowa Di era awal tahun 2000an? Jawabnya Bisa Bahkan Saya sudah menggunakan AVR 5.1 Sejak tahun 2013 Sebagai soundcard PC saya Demi mendapatkan sensasi bermain game Yang serasa nonton film Hollywood di bioskop Dimana Arah sumber suara Mampu mengikuti adegan game Dari belakang Dari depan Dari kiri Atau dari kanan Mau tahu caranya? Tonton terus video ini Dan jangan lupa Like dan subscribe-nya ya Karena Subscribe akan sangat membantu saya Kalau AVR kamu yang 5.1 Maka kamu membutuhkan 5 buah speaker pasif Dan 1 buah aktif subwoofer Kalau AVR kamu yang 7.1 Maka Kamu butuh 7 buah pasif speaker Dan 1 buah aktif subwoofer Dari sini Harusnya sudah paham kan Maksud dari 5.1 Atau 7.1 Yang digunakan dalam standar sound system surround Untuk contoh AVR Denon Yang saya gunakan saat ini Dengan konfigurasi 5.1 Untuk speaker posisi depan kiri dan kanan Saya memanfaatkan speaker bekas komposoni saya yang masih bagus Terus Kabel speakernya Masuk ke front R dan L di AVR Lalu Untuk speaker center atau speaker tengah Saya pakai Infinity Yang disambung secara seri Dengan speaker bekas home theater LG Agar impedansi speaker Sesuai seperti yang diminta ama AVR Denonnya Kabel speaker tengah Dipasang di bagian center Untuk speaker belakang kiri dan kanan Saya juga pakai Infinity Yang disambung secara seri Dengan speaker bekas home theater LG Dan Speaker belakang kiri dan belakang kanan ini Dipasang pada surround R dan L Terakhir Untuk subwoofer Disini Harus pakai subwoofer aktif ya Jadi Buat kalangan Horek Silahkan berkreasi untuk subwoofer aktif terbaik menurut kalian Kalau saya Menggunakan subwoofer aktif merek BNB Dipasang menggunakan kabel RCA Ke bagian subwoofer 1 dan 2 Dari port HDMI di PC Kamu colok ke input di AVR Disarankan Pakai channel game Atau bila tidak ada Gunakan channel Blu-ray Pada contoh di AVR Denon ini Dari VGA Kabel HDMI Masuk ke HDMI in channel 5 Untuk game Lalu dari bagian HDMI out Port monitor di AVR Ke monitor PC kamu Kamu bakal butuh adapter Atau kabel DVI itu HDMI Kalau monitor kamu masih pakai port DVI Contohnya pada kondisi di PC saya Monitornya punya refresh rate 144Hz Dan pakai display port Dan saya pakai monitor kedua Yang berfungsi sebagai sensor panel Display port dari PC Langsung ke monitor Lalu Port HDMI dari PC Masuk ke input AVR Pada bagian game Atau blu-ray Kemudian Port monitor Disambungkan dengan monitor kedua Atau Tanpa monitor kedua pun Tidak apa-apa Pastikan monitor utama Menjadi primary display Atau menjadi layar nomor 1 Lalu Set mode dual monitor Menjadi mode extend Kemudian Pada monitor kedua Jika memungkinkan Set resolusi serendah mungkin Untuk meminimalisir Konsumsi daya VGA Pada contoh di PC saya Karena monitor kedua Hanya berfungsi sebagai sensor panel saja Maka saya bisa set ke resolusi terendah Lalu Agar mouse pointer Tidak nyebrang ke monitor kedua Maka posisi monitor kedua Sebaiknya Diletakkan pada posisi sudut kanan bawah Seperti ini Dengan cara ini Windows juga agak tahu Bahwa segala aktivitas termasuk game Secara default Akan ditampilkan hanya di layar nomor 1 Sesudah settingan display selesai Maka kita masuk ke settingan suara Untuk kalian yang menggunakan koneksi hardware Cara pertama Maka mulai dari sini Kamu bisa ikuti Untuk setting suara Ada dua hal yang harus diperhatikan Yang pertama Setting sound configuration di Windows Caranya Masuk ke control panel Lalu pilih sound Cari AVR kamu Contoh pada punya saya di sini Denon Set dulu sebagai default Kalau belum di set sebagai default Kemudian Masuk ke configure Lalu pilih sesuai pola tata letak speaker yang kamu gunakan Di sini Saya menggunakan 5.1 Klik next Kemudian Aktifkan semua speaker Sesuai jumlah speaker yang kamu gunakan Klik next Sekarang Aktifkan mode Full range speaker Di semua speakernya Agar Windows mengirimkan suara Secara penuh dan utuh ke AVR Karena Urusan pembagian suaranya Lebih bagus kualitas suaranya Jika yang melakukan pembagian suara Adalah sound processor pada AVR Kemudian Silahkan klik pada masing-masing speaker Untuk mengetes Apakah jalur suara 5.1 nya Sudah terbuka semua Dan Untuk memastikan Apakah kamu sudah meletakkan speakernya Pada posisi yang benar Sesuai ilustrasi pada gambarnya Jika proses instalasi hardware Sudah dilakukan dengan benar Maka suara akan keluar dari speaker Sesuai yang kamu klik Jika sudah oke Tinggal next dan finish Selanjutnya Masih pada AVR nya Pilih properties Masuk ke level Set ke 100% Biar urusan volume suara Kamu cukup setel Dari AVR aja Kemudian Masuk ke halaman advance Nah Disini Kamu bisa memilih Rate dan Beat Depth suara Hingga ke maksimal Di 24 bit 192 kHz Oh iya Saya pernah Nemu kasus Pada Windows 10 bajakan Kualitas suara yang bisa digunakan Hanya sampai 24 bit 96 kHz saja Yah Walaupun masih lebih tinggi Daripada sound cut stereo analog Tapi tetap aja Kurang maksimal ya Jika ada pilihannya Seperti pada game Plektal Innocent ini Maka jangan lupa Diubah dulu ke home theater Biar engine gamenya Ngasih data suara 5.1 Ke AVR nya Begitu juga Pada game Plektal Require Mini Disini bahkan dijelaskan Bahwa Pakai mode home theater Kalau kamu punya sound system 5.1 Atau 7.1 Jadi Jika semua setting Sudah benar Saat main Dying Light Atau game lain Yang musuh suka Menyerang tiba-tiba Dari belakang Saya tidak pernah Merasa kesulitan Karena Dari suaranya Saya sudah tahu Posisi musuh Begitu juga Seperti pada game Dead Strength Saat melawan Higgs Terutama Pada bagian Higgs Mengganti senjatanya Dengan pisau Higgs suka Tiba-tiba menghilang Dan muncul Dari samping Atau belakang Nah Disini saya merasa Sangat tertolak Karena AVM akan mengeluarkan suara Sesuai posisinya Higgs Terutama Inse Terutama Terima kasih telah menonton! Uh, Samuel Porter Bridges. Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini film anime dengan format suara stereo biasa. Demikian video saya ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih, mohon like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.